Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, penyerahan hadiah bagi juara harapan satu atau juara empat. Ini yang disampaikan oleh Wankapol Resnias dengan hormat Bapak, disilahkan. Di mana juara harapan satu mendapatkan piagam penghargaan, tropik, piagam penghargaan, dan uang pemidaan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, untuk penyerahan hadiah kepada juara tiga dengan hormat kami minta kesediaan dan posal TNI Gunung Sitoli untuk menyerahkan hadiah kejuaraan juara tiga. Dengan mendapatkan tropik, piagam penghargaan, uang pemidaan sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, penyerahan hadiah bagi juara dua. Yang disampaikan oleh mewakili Bupati Nias Barat, Inspektur Nias Barat. Akan mendapatkan hadiah berupa tropik, piagam, dan uang pemidaan sebesar 7 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya, untuk juara pertama dengan hormat kami minta kesediaan Bapak Kapol Reslias untuk menyerahkan hadiah kejuaraan untuk menyerahkan hadiah kejuaraan. Untuk juara satu akan mendapatkan hadiah berupa tropik, piagam, dan uang pemidaan sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada pemenang, langsung saja tidak bubar ya. Ini maksud saya tidak langsung bubar karena kita akan foto bersama. Terlebih dahulu dengan perwakilan pemenang bersama dengan Kapol Reslias dan Ibu juga, Nyonya, Ketua Bayangkari. Begitu juga Bapak Wak Kapol Reslias kalau ada masih ada. Dan bersama dengan semua Bapak Ibu Dewan Juri untuk bisa foto bersama dengan pemenang. Lagi satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Ini program dari nomor kini Bupati Nils Barat juga tadinya. Dari Denkosa, TNI Gunung Zutoli. Supaya bisa bergabung bersama di depan ini untuk mengabadikan momen. Pembagian hadiah kejuaraan untuk pemenang Lomba Vokal Group, Piala Kapol Reslias tahun 2020. Dan setelah ini juga nanti, Dari Polreslias juga memberikan piaga penghargaan bagi peserta yang telah ikut dalam Lomba Vokal Group, Piala Kapol Reslias tahun 2020. Untuk itu nanti kami akan panggilkan yang akan mengakhiri beberapa grup yang sudah ikut ambil bagian untuk Lomba Vokal Group, Piala Kapol Reslias tahun 2020 ini. Masih menunggu sebentar Bapak-Ibu untuk fotonya. Ini Bapak-Ibu di mencuri jelas masih belum bergabung. Di sini. Nah, informasi sudah lengkap, sudah bisa tag foto. Baik, langsung saja kami panggil perang. Untuk perwakilan menerima piagam penghargaan bagi beberapa, bagi grup yang telah ikut ambil bagian dalam Lomba Vokal Kapol Reslias. Untuk itu kami undang perwakilan dari grup Kodin 02-13 Nias. Dari grup SMA Negeri 1 Loto. Dari grup Tonika Group. Dan perwakilan dari SMK Swasta Kristen Tomosa 1. Untuk bisa naik ke panggung menerima piagam penghargaan dari Polres Nias. Sekali lagi perwakilan dari Kodin 02-13 Nias. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Loto. Perwakilan dari Tonika Group. Dan perwakilan dari SMK Swasta Kristen Tomosa 1. Supaya bisa naik ke panggung menerima piagam penghargaan dari Kapol Reslias. Baik, terima kasih kami berikan kesempatan dari Kodin 02-13 Nias perwakilan. Dari Kodin 02-13 Nias. Dari SMA Negeri 1 Loto. Mohon izin sebentar untuk pemenang juara 1. Kita berikan dulu karena kita masih ada beberapa acara. Oke, dari Tonika Group. Perwakilan dari Tonika Group. Ada? Perwakilan dari Tonika Group. Baik, lanjut. Dari perwakilan dari SMK Swasta Kristen Tomosa. Dari SMK Swasta Kristen Tomosa. Udah. Baik, dalam hal ini dengan segala hormat kami minta perwakilan dari tim juri. Diwakil oleh Bapak Man Harefa untuk bisa memberikan piagam penghargaan kepada grup yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti Lomba FK Group Piala Kapol Reslias tahun 2020. Sekali lagi kepada perwakilan juri dengan segala hormat kami minta untuk menyampaikan pegawam penghargaan bagi peserta yang ikut pada Lomba FK Group Piala Kapol Reslias tahun 2020. Dari Kodim 0213 Nias. Dari SMK Swasta Kristen Tomosa 1. Dari SMK Swasta Kristen Tomosa 1. Baik, terima kasih untuk Bapak Man Harefa. Dan selanjutnya, piagam untuk juri. Untuk itu dengan segala hormat kami minta Bapak Ibu Dewan Juri supaya bisa mengambil tempat di depan ini. Untuk menerima piagam penghargaan. Dan dalam hal ini dengan segala hormat kami minta kesediaan Ketua Panitia Bapak Kompol Has Satu Lomba Harefa. Untuk menyampaikan piagam penghargaan untuk Bapak Ibu Dewan Juri pada malam hari ini. Dengan segala hormat Bapak Ketua Panitia Bapak Kompol Has Satu Lomba Harefa. Untuk menyampaikan piagam penghargaan untuk Bapak Ibu Dewan Juri yang telah berjerilah menilai yang terbaik di antara yang baik pada Lomba FK Group Piala Kapol Reslias 2020. Yang pertama piagam penghargaan untuk Bapak Fatih Zibua. Selanjutnya untuk Juri yang kedua kita, Bapak Manharefa. Selanjutnya Ibu Watilase. Selanjutnya Bapak Odairi. Os Dairi. Os Dairi. Dan satu lagi Bapak Victor Wadu. Selanjutnya Bajimusullah. Baik terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Bapak Kompol Has Satu Lomba Harefa. Bapak Komunisullah. Dan... Apa anda pikir? Baik Bapak Ibu Hadiri. Yang terhormat dengan berakhirnya pengbagian hadiah dan piagam penghargaan, maka berakhir pula ke berteman kita pada malam hari ini pada Grand Final Lomba FK Group Piala Kapol Reslias 2020. 2020 baik bapak ibu hadirin yang terhormat